Zuo Wen menghela napas lega, sepertinya teratai kehidupan misterius masih berguna. Namun, saat Zuo Wen hendak membuka cincin roh Elefe Hautian, suara aneh datang dari cincin rohnya. Zuo Wen mengerutkan kening, lalu dia menjentikan lengan bajunya dan menarik teratai es yang kristal dan tembus cahaya. Begitu teratai es muncul, gelombang udara dingin yang mengerikan menyebar, menyebabkan mata Zuo Wen sedikit cerah. Itu adalah teratai es abadi. Sejak teratai es abadi melahap asal mula es, kekuatannya telah meningkat pesat. Namun, Ice Origin terlalu kuat. Kadang-kadang, ketika Zuo Wen menggunakan teratai es abadi, asal es tidak mau bekerja sama dengannya. Oleh karena itu, dia tidak bisa melepaskan kekuatan penuh dari teratai es abadi. Karena itu, Zuo Wen jarang menggunakan teratai es abadi. Selain itu, teratai es abadi telah rusak dalam pertempuran terakhir, jadi Zuo Wen membiarkan teratai es abadi pulih dengan sendirinya dan mencoba untuk tidak menggunakannya. Sekarang teratai kehidupan misterius telah menyebabkan teratai es abadi bereaksi, Zuo Wen sedikit terkejut dan bingung. Namun, dia tetap mengeluarkan teratai es abadi dengan segera. Setelah teratai es abadi dikeluarkan, ia menghilang dengan suara desiran dan mendarat di atas teratai kehidupan misterius. Kemudian, Zuo Wen terkejut saat mengetahui bahwa teratai kehidupan misterius, yang berisi kekuatan ilahi kehidupan misterius yang menakutkan, perlahan-lahan layu. Kekuatan ilahi kehidupan misterius yang melonjak dalam teratai kehidupan misterius diserap tanpa ampun oleh teratai es abadi. Setelah beberapa saat, teratai kehidupan misterius benar-benar layu dan tidak bernyawa. Pada akhirnya, itu dimusnahkan sepenuhnya. Di sisi lain, meskipun permukaan teratai es abadi masih sangat bening, Zuo Wen dapat merasakan bahwa teratai es abadi mengandung kekuatan ilahi kehidupan yang sangat kuat. Hah! Itu benar-benar melahap kekuatan ilahi kehidupan misterius dari teratai kehidupan misterius. Teratai es milikmu tidaklah sederhana. Dari mana asalnya, Kaisar Penyupil juga memperhatikan hal ini dan tidak dapat menahan diri untuk bertanya dengan heran. Zuo Wen berpikir keras. Dia telah memperoleh asal mula es dari teratai es abadi di dunia kecil yang misterius itu. Disanalah dia pertama kali bertemu dengan Mayuji. Faktanya, ketika Mayuji dibekukan di antara mayat raja pemakan dan naga emas cakar lima, Zuo Wen sudah merasakan ada yang tidak beres. Dia tidak berpikir bahwa asal es akan cukup kuat untuk membekukan begitu banyak makhluk kuat di menara es. Sekarang asal usul es di dalam teratai es abadi telah benar-benar mengambil inisiatif untuk melahap teratai ilahi kehidupan misterius. Hal ini membuat Zuo Wen semakin yakin bahwa asal es yang diperolehnya dari dunia kecil tidaklah sesederhana itu. Selain itu, Mayuji sangat menginginkan ice sauce di tangan Zuo Wen. Jika bukan karena reaksi cepat Zuo Wen, ice sauce itu akan menjadi milik Mayuji. Tidak, mengapa sumber es ini terasa sangat mirip dengan waktu abadi di sungai pasir hisap ruang waktu. Zuo Wen memegang teratai es abadi di tangannya. Semakin dia melihatnya, semakin akrab rasanya. Segera, dia menyadari bahwa asal es sebenarnya bukanlah es yang terbentuk oleh air, melainkan sejenis es yang terbentuk oleh air akibat penghentian waktu abadi. Dunia kecil yang dimasuki Zuo Wen saat itu mungkin adalah penghentian waktu. Namun, Zuo Wen tidak pernah mempertimbangkannya karena peraduganya. Sekarang setelah Zuo Wen memasuki sungai pasir hisap ruang waktu dan melihat penghentian waktu abadi, dia menyadari bahwa asal usul es dan penghentian waktu abadi adalah serupa. Tampaknya dunia kecil saat itu mungkin ada hubungannya dengan penguasa ruang dan waktu. Jika tidak, dunia kecil itu tidak akan menjadi penghentian waktu. Semakin Zuo Wen memikirkannya, semakin dia merasa bahwa Mayuji mungkin ada hubungannya dengan master ruang waktu. Tentu saja, Zuo Wen tidak tahu hubungan seperti apa itu. Zuo Wen menggelengkan kepalanya. Dia menyadari bahwa semakin dia memikirkannya, semakin bingung pikirannya. Hubungan yang dia inginkan menjadi semakin rumit. Tentu saja, dia semakin penasaran dengan identitas Mayuji. Meskipun si gendut ini terlihat lucu, dia menyembunyikannya dengan sangat baik. Trates milikmu mengandung kekuatan ilahi kehidupan misterius milik L.V. Houtian. Jika kau dapat mengendalikannya, kekuatan ilahi kehidupan misterius ini akan menjadi milikmu. Dengan kekuatan ilahi kehidupan misterius, aku khawatir para kultifator di bawah alam pencerahan kehidupan hanyalah umpan meriam bagimu. Kaisar penyupil menyela pikiran Zuo Wen dan mendecak lidahnya karena heran. Zuo Wen kemudian memperhatikan Trates Abadi di tangannya. Pil Emperor tertelbenar. Setelah menyerap Trates ilahi kehidupan misterius, aura Trates Abadi menjadi sangat kuat. Lebih jauh lagi, Zuo Wen juga menemukan bahwa jika dia menggunakan pikirannya, kekuatan ilahi kehidupan misterius di dalam Trates Abadi memang dapat digunakan sesuai keinginannya. Kekuatan ilahi kehidupan misterius adalah sumber energi alam pencerahan kehidupan, itu setara dengan hati manusia. Itu digunakan untuk memasok para ahli alam pencerahan kehidupan dengan kekuatan ilahi kehidupan misterius alam pencerahan kehidupan. Namun, karena para penggarap alam pencerahan kehidupan masih hidup, kekuatan ilahi kehidupan misterius dalam Trates ilahi kehidupan misterius dapat diproduksi terus-menerus. Namun, Zuo Wen tahu bahwa pemilik Trates ilahi kehidupan misterius ini sudah mati. Oleh karena itu, setelah kekuatan ilahi kehidupan misterius abis, tidak ada kekuatan ilahi kehidupan misterius baru yang akan dihasilkan. Namun, kekuatan Trates Abadi ini tetap tidak bisa dianggap remeh. Setidaknya sekarang, Trates Abadi ini jelas merupakan kartu truf miliknya yang setingkat dengan seni suci ruang waktu miliknya. Terlebih lagi, karena seni suci ruang waktu dibatasi oleh wilayahnya, kekuatan ilahi kehidupan misterius di Trates Abadi seharusnya lebih mengerikan daripada seni suci ruang waktu. Dengan kartu truf seperti itu, Zuawan yakin bahwa dia bisa menghadapi ahli alam pencerahan kehidupan secara langsung. Membuka cincin roh Elefe Hautian, Zuawan pertama-tama menemukan roda ruang waktu dan menyimpannya dengan hati-hati. Kemudian, ia menyimpan sumber daya lain di dalam cincin roh satu persatu. Tak perlu dikatakan lagi, sumber daya dalam cincin roh Elefe Hautian sangat melimpah. Itu pasti jauh lebih banyak daripada jumlah cincin roh 12 orang lainnya. Zuawan menghitung dan dengan senang hati memasukkan semua sumber daya ke dalam cincin rohnya. Alam rahasia pil ilahi akan segera ditutup. Apakah kamu tidak ingin menggunakan waktu yang tersisa untuk menjelajah? Kura-kura kaisar eliksir masih tergeletak di tanah, menatap Zuawan dengan mata ikannya yang mati. Zuawan menggelengkan kepalanya dan berkata, Kali ini, saya telah mengumpulkan cukup banyak pil ilahi. Selain itu, saya berencana untuk membiarkan Anda membantu saya menggabungkan semua pil ilahi ini menjadi pil ilahi yang menyatu yang cocok untuk saya. Pil ilahi yang menyatu yang dihasilkan oleh eliksir Anda kaisar furnace memang ajaib. Zuawan telah merasakan efek dari pil ilahi yang menyatu. Sungguh tak terlukiskan. Terlebih lagi, kura-kura kaisar eliksir ini dapat dikendalikan oleh manusia. Selama proses penggabungan pil dewa, ia sengaja menggabungkannya menjadi pil dewa yang cocok untuk fisik Zuawan. Dapat dikatakan bahwa pil dewa menyatu yang cocok lebih bermanfaat daripada ribuan pil dewa bermutu tinggi bagi seorang kultifator. Apakah kamu memperlakukanku sebagai kuli? 2412 Zuawan memutar matanya ke arah kura-kura kaisar pil. Orang ini benar-benar memiliki kepribadian yang sama dengan Xiaohei. Zuawan mengeluarkan hampir setengah dari pil dewa yang dimilikinya dan memberikannya kepada kaisar kura-kura pil. Setelah memintanya untuk memurnikan lebih banyak pil ilahi, dia bertanya, alam rahasia pil ilahi akan ditutup. Apakah Anda ingin pergi bersama saya? Kura-kura kaisar pil mengendalikan tungku kaisar pil untuk mengumpulkan semua pil dewa. Kemudian, ia memandang Zuawan dengan acuh-ta'acuh dan berkata, kamu terlalu banyak berpikir. Saya pasti tidak akan meninggalkan alam rahasia pil ilahi. Setelah saya selesai menyempurnakan pil ilahi untuk Anda, Anda dapat pergi sendiri. Zuawan mengerutkan kening tetapi tidak mengatakan apa-apa. Bagaimanapun, ini adalah keinginan kaisar kura-kura pil. Dia tidak bisa memaksakannya. Selanjutnya, Zuawan diam-diam berkultifasi di sisi gua, sementara kura-kura kaisar pil mengutak atik tungku kaisar pil untuk memurnikan lebih banyak pil dewa yang menyatu. Tentu saja, saat pil Emperor Tortoise sedang mengutak atik pil Emperor Furnace, Zuawan masih berjaga-jaga. Lagipula, dia tidak ingin tungku pil Emperor Tortoise meledak lagi. Bahkan jika itu terjadi lagi, dia harus melarikan diri terlebih dahulu. Kalau tidak, dia pasti akan ditipu sampai mati oleh pil Emperor Tortoise. Untungnya, pil Emperor Turtle kali ini jauh lebih ahli. Banyak hari berlalu berturut-turut, tetapi tidak ada kecelakaan seperti terakhir kali. Zuawan akhirnya bisa bersantai. Saat Zuawan berkonsentrasi pada budidaya terpencil di rumah guanya, tempat lain di alam rahasia pil ilahi sama seperti biasanya. Sebagian besar pembudidaya berada dalam kelompok yang terdiri dari 3 hingga 5 orang, mencari jejak pil dewa. Adapun soal pil hidup atau mati, para kultifator ini diam-diam tutup mulut. Lembah kematian, yang dikelilingi kabut hitam sepanjang tahun, masih dipenuhi aura kematian. Pada saat ini, 5 pembudidaya mendarat di pinggiran lembah kematian. Kelima kultifator itu terdiri dari 3 pria dan 2 wanita. Salah satunya adalah seorang pemuda tampan berjubah putih. Dia adalah seorang pemuda tampan pada umumnya. Kultifasi kelima kultifator ini tidak tinggi. Di antara mereka, yang terkuat adalah pemuda berjubah putih. Kultifasinya seharusnya berada di sekitar langkah ke-7 alam langit void. Empat kultifator lainnya adalah yang terlemah di langkah ke-4 alam langit void. Yiran, lembah maut ini bukan tempat yang baik. Ayo kita menjauh dari sini. Seorang wanita berjubah hijau menatap lembah maut dan berkata sambil mengerutkan kening. Sudut mulut pemuda berpakaian putih itu sedikit melengkung, tapi dia bersikap seolah-olah dia tidak mendengar apa yang dikatakan wanita berpakaian hijau itu. Dia tersenyum dan berkata, Apakah menurutmu pakaian ku mirip dengan pakaian suowen? Di antara kelima kultifator, Yiran, si kaisar kura-kura berjubah putih, dan dia melihat, mengapa kamu sengaja berpakaian seperti ini hari ini? Wanita berbaju merah itu menatap pemuda berjubah putih itu dan berkata, Dia sedikit terlihat. Senyuman di wajah pemuda berjubah putih itu semakin dalam, dan dia berkata, Saya mendengar bahwa suowen juga seorang kultifator dengan langkah ke-7 dari alam langit void, tetapi dia memperoleh pil hidup atau mati karena keberuntungan. Saya tidak bisa tolong kagumi keberuntungannya. Jika saya ada di sana pada saat itu, suowen tidak akan terlibat, dan pil kehidupan atau kematian akan menjadi milik saya. Pria berjubah hitam lainnya memandang pemuda berjubah putih itu tanpa berkata-kata dan bergumam di dalam hatinya, Bodoh sekali. Apakah dia benar-benar berpikir bahwa dia adalah suowen hanya karena dia berpakaian seperti suowen? Apakah dia benar-benar berpikir bahwa dia dapat memperolehnya? Pil hidup atau mati? Dia hanya tahu cara melamun. Pil hidup atau mati lahir di sini. Aku akan pergi dan melihatnya. Mungkin aku bisa mendapatkan pil hidup atau mati lainnya. Tunggu saja pertunjukan yang bagus. Pemuda berjubah putih itu tertawa dan terbang ke arah timur Deatfali. Sosoknya anggun dan bebas. Pria berjubah hitam itu memegang dahinya dengan tangan kanannya. Pemuda berjubah putih ini hanyalah rekan sementara, dan dia ingin memiliki kesempatan untuk bertahan hidup di alam rahasia pil ilahi. Namun, lelaki berjubah hitam itu tidak menyangka bahwa pemuda berjubah putih itu adalah seorang cuunipyu. Setelah mendengar tentang perbuatan suowen, dia berfantasi setiap hari bahwa dia adalah suowen. Dengan kata lain, dia berfantasi bahwa dia adalah seorang ahli yang lebih kuat daripada suowen, dan bahwa dia akan mampu merebut pil kehidupan atau kematian dari tangan Lu Hao Tian, kepala istana Jing Yun, dan para ahli lainnya. Di mata lelaki berjubah hitam, pemuda berjubah putih ini hanya sedang melamun. Pemuda berjubah putih itu baru saja tiba di atas kabut hitam dan hendak pamer ketika sebuah tangan besar tiba-tiba mencengkramnya. Lepaskan, kamu siapa? Wajah pemuda berjubah putih itu berubah drastis, dan dia menatap kabut hitam dengan ketakutan. Sayangnya, kabut hitam itu tidak dapat melihat dengan jelas wujud pemilik tangan besar itu. Yang terlihat hanyalah kegelapan. Kamu terlalu berisik. Saya kenal suowen, dan kamu ingin mengkritik suowen itu. Kualifikasi apa yang kamu miliki? Suara acu-ta'acu datang dari kabut hitam. Ketika pemuda berpakaian putih itu mendengar ini, wajahnya langsung memerah dan dia membalas, suowen itu baru berada di langkah ketujuh alam Void Sky. Aku juga berada di langkah ketujuh alam Void Sky. Dia hanya sedikit lebih beruntung. Jika aku memiliki keberuntungan seperti dia, aku tidak perlu khawatir tidak bisa mendapatkan pil hidup dan mati dan meningkatkan kekuatanku. Sampah sepertimu. Biar ku katakan padamu, jika suowen itu ingin membunuhmu, dia hanya perlu mengangkat satu jari. Suara dalam kabut hitam itu penuh dengan penghinaan. Omong kosong. Gerutu pemuda berjubah putih itu dengan marah. Omong kosong. Suowen tidak perlu bergerak. Aku bisa menghancurkanmu dengan satu tangan. Suara di dalam kabut hitam dipenuhi ketidaksabaran. Ia mendengus dingin. Segera, pemuda berpakaian putih itu menjerit menyedihkan. Dia dihancurkan menjadi kabut berdarah oleh tangan hitam besar itu. Bahkan jembatan surgawi ilusi hancur berkeping-keping. Berlari. Ketika pemuda berjubah hitam melihat pemandangan ini, dia berteriak keras dan menjadi orang pertama yang berlari. Kemudian, tiga orang lainnya berteriak dan lari. Celakanya, empat garis hitam melesat keluar dari kabut hitam dan langsung menembus keempat orang yang tengah berlari menjauh. Kempat orang yang melarikan diri itu jatuh ke tanah satu demi satu. Tidak ada nafas yang tersisa, dan mereka jelas sudah mati. Setelah membunuh lima orang itu, sesosok tubuh yang membengkak perlahan keluar dari kabut hitam. Ketika sosok gemuk itu keluar dari kabut hitam, terlihatlah bahwa orang ini sebenarnya tidak asing bagi Zuawan, karena orang ini adalah Mayuji. Saat ini, Mayuji dikelilingi oleh 9999 lilin hitam sepanjang satu kaki, dan setiap lilin menyala dengan nyala api hitam pekat. Saat api hitam bersinar di wajah Mayuji, orang-orang merasakan sesuatu yang aneh. Aku akhirnya mendapatkan lilin kematian. Mayuji melambaikan lengan bajunya, dan lilin kematian disimpan di cincin rohnya. Suara mendesing, suara mendesing, suara mendesing. Di saat yang sama, sosok samar muncul di kabut hitam di belakangnya. Mereka tampak padat dan sangat menakutkan. Di depan sosok-sosok hitam yang tak terhitung jumlahnya itu ada sosok yang tingginya seribu kaki. Dia melangkah maju, dan setiap langkah yang diambilnya menyebabkan seluruh lembah kematian bergetar hebat. Seolah-olah sedang terjadi gempa bumi. Bang! Sosok raksasa itu akhirnya berhenti di belakang Mayuji. Kemudian, ia mencabut pedang besar seperti pilar di punggungnya dan menancapkannya ke tanah. Gemuruh! Pedang panjang itu menancap ke tanah 10 meter di depan Mayuji. Kemudian, tanah di sekitarnya runtuh, tetapi meter persegi tempat Mayuji berdiri masih utuh. Raja Luosya, apakah kau akan menyerangku? 2413 Raja Raksasa tingginya lebih dari 300 meter dan tampak seperti gunung kecil. Sementara itu, roh-roh jahat yang tak terhitung jumlahnya yang keluar dari lembah kematian semuanya berhenti di belakang Raja Raksasa, tidak berani bergerak sembarangan. Raja Raksasa ditutupi kerangka yang tak terhitung jumlahnya dengan kalung tengkorak di lehernya dan helm tengkorak di kepalanya. Bahkan pedang panjang di tanah terasa dingin dan pucat. Itu jelas terbuat dari kerangka yang tak terhitung jumlahnya. Tiga sosok tinggi berdiri gagah di samping Raja Raksasa. Ketiga sosok itu sangat tinggi, sekitar 30 meter, dan aura mereka jauh lebih kuat daripada roh jahat di belakang mereka. Ketiga sosok itu adalah pengawal Raksasa yang dipilih dengan cermat oleh Raja Raksasa. Masing-masing dari mereka telah melalui ratusan pertempuran dan pemberani serta pandai bertarung. Mereka adalah tangan kiri dan kanan Raja Raksasa yang paling cakep. Mata dingin Raja Raksasa menatap punggung zuawan melalui helm tengkorak dan berkata, Dari mana asalmu? Anda sebenarnya memiliki bendera arai tanduk emas dan membuka segel lilin kematian. Mayuji perlahan berbalik, menatap Raja Luosya yang seperti gunung, dan berkata, Mungkin kamu sudah menebak asal-usulku. Menurutku yang terbaik adalah jika kamu mengikutiku. Aku jamin hidupmu di masa depan akan berkali-kali lipat. Lebih baik daripada bersama di Danfire. Mata Raja Raksasa berkedip-kedip. Dia berhenti sejenak dan mencibir. Di Pilfire yang menciptakanku, jadi dia adalah tuanku. Apa menurutmu aku akan mengkhianati tuanku? Namun Mayuji tertawa terbahak-bahak dan berkata, Raja Raksasa, alasanmu ini benar-benar membuatku tertawa terbahak-bahak. Saya rasa Anda lebih tahu dari saya mengapa di Pilfire membangun lembah kematian di alam rahasia Pililahi dan memupuk roh undet. Tujuannya hanya untuk terus mengolah pelet hidup dan mati. Kalian semua hanyalah nutrisi untuk budidaya pelet hidup dan mati. Sedikit rasa jijik muncul di mata Mayuji saat dia melanjutkan, tetapi Kaisar Api Pil sangat mewaspadaimu. Kemudian, ketika terluka, ia menyiapkan 9.999 lilin kematian terlebih dahulu untuk menahanmu. Raja Raksasa terdiam. Ia ragu sejenak sebelum berkata dengan dingin, serahkan lilin kematian padamu, dan kita akan imbang. Mayuji mencibir dan berkata, kita tidak berhutang apapun satu sama lain. Sekarang, kau berhutang budi padaku. Jika kau tidak menghargainya, lupakan saja. Namun, aku hampir menemukan cara menggunakan lilin kematian ini. Jika kau ingin disegel lagi, maka kau dapat mencobanya dengan berani. Berani sekali kau berbicara kepada yang mulia seperti itu. Di antara ketiga Raksasa yang berdiri di belakang Raja Raksasa, salah satu Raksasa dengan sosok anggun tiba-tiba berteriak. Kulit Raksasa berwarna hijau tua, dan Raksasa betina ini juga tingginya 30 meter. Meskipun wajahnya sangat cantik, warna kulit dan tingginya langsung membuatnya kehilangan kesan lembut dan cantik dari seorang wanita manusia. Mayuji mencibir dan melambaikan lengan bajunya. Seketika, sembilan lilin kematian melesat keluar dari lengan bajunya. Sembilan lilin kematian diam-diam mengelilingi Raksasa perempuan dalam sekejap. Kemudian nyala lilin hitam itu menyatu seperti benang hitam dan menyebar. Seolah-olah rangkaian petir yang tak terhitung jumlahnya meledak ke tubuh Raksasa perempuan. Ah! Raksasa betina segera menjerit menyedihkan. Nyala api lilin kematian memiliki efek penekan mutlak pada mereka sejak awal. Sekarang Mayuji telah mengeluarkan sembilan lilin kematian, itu sangat menyakitkan dan menyiksa baginya. Aku sedang berbicara dengan gurumu. Kenapa kau menyela? Mayuji berkata dengan acuh-ta'acuh. Tuan, tolonglah aku. Aku sangat kesakitan. Raksasa betina memohon kepada Raja Raksasa. Raja Raksasa memandang Raksasa perempuan dengan acuh-ta'acuh dan kemudian mengabaikannya. Sebaliknya, dia menatap Mayuji dalam-dalam dan berkata, Sepertinya kamu benar-benar tahu cara menggunakan lilin kematian ini. Namun, aku khawatir tidak akan mudah bagimu untuk menyegelku lagi. Kau bisa mencoba. Mayuji tersenyum tipis. Raja Raksasa segera mengerutkan kening. Jelas, dia menyadari bahwa orang gemuk yang tampak biasa di depannya ini menjadi jauh lebih sulit untuk dihadapi. Kau tidak memenuhi syarat untuk kuikuti, jadi sebaiknya kau menyerah saja. Kata Raja Raksasa dengan bangga. Namun, Mayuji menggelengkan kepalanya dan berkata, Sepertinya kamu masih belum mengerti. Namun, itu tidak masalah. Tidak apa-apa jika kamu tidak mengikutiku, tapi kita bisa bekerja sama. Bekerja sama, bekerja sama untuk apa? Raja Raksasa bertanya dengan heran. Aku ingin benda itu berada di bawah Deat Valley. Katakan padaku lokasi tepatnya. Kata Mayuji serius. Raja Raksasa terkejut dan berkata, Bagaimana kamu tahu? Kamu tidak perlu peduli bagaimana aku mengetahuinya. Sekarang, beritahu aku pintu masuknya. Anggap saja ini hadiahku karena membantumu membuka segelnya. Juga, jangan berpikir untuk membunuhku dengan kekuatanmu sendiri. Dengan lilin kematian, kamu tidak bisa membunuhku, kata Mayuji yakin. Raja Raksasa tampak ragu-ragu. Lilin kematian memang sangat efektif melawannya. Terlebih lagi, si gendut di depannya tahu cara menggunakan lilin kematian. Seperti yang dikatakan Mayuji, dia benar-benar tidak bisa berbuat apa-apa pada Mayuji sekarang. Aku tidak terlalu yakin apa yang ada di bawah lembah kematian. Saat itu, Kaisar Apipil memperingatkanku untuk tidak menyentuh benda itu. Kalau tidak, akan terjadi bencana berdarah. Mengapa kamu mencari benda itu? Raja Raksasa berkata dengan tidak senang. Kau hanya perlu memberitahuku lokasi pasti pintu masuknya. Adapun apa yang bisa kulakukan, itu tidak ada hubungannya denganmu. Mayuji berkata dengan dingin. Raja Raksasa tampak termenung. Meskipun dia selalu tahu bahwa ada sesuatu di bawah lembah kematian, dia tidak pernah masuk untuk melihat apa itu. Dia hanya mendengarnya dari pil api Kaisar. Selain itu, Kaisar Pilfire dengan sangat serius mengatakan bahwa benda di bawah Deat Fali adalah hal yang tidak menyenangkan, dan yang terbaik adalah tidak menyentuhnya. Saat itu, Raja Raksasa tidak peduli. Terlebih lagi, pintu masuknya memiliki batasan yang sangat menakutkan, jadi dia tidak masuk. Saya akan mengirimkan informasi tentang pintu masuk melalui telepati. Raja Raksasa akhirnya mengangguk setuju. Setelah mengirim Mayuji lokasi yang tepat melalui telepati, ia menghunus pedang panjangnya dan membawanya di bahunya. Mayuji mengangguk. Kemudian, dia berubah menjadi gumpalan asap hijau dan masuk ke Deat Fali. Jelas, dia sedang mencari apa yang disebut pintu masuk. Tujuan utama Mayuji menyelamatkan Raja Raksasa kali ini bukanlah untuk membiarkan Raja Raksasa mengikutinya. Tujuan utamanya adalah untuk mengetahui tentang jalan menuju dasar lembah kematian dari Raja Raksasa. Dan sekarang, dia memang telah mencapai tujuannya. Raja Raksasa memandang Mayuji yang pergi dengan acuh-ta'acuh. Sembilan lilin kematian di samping Raksasa Betina telah disingkirkan oleh Mayuji. Pada saat itu, Raja Raksasa Betina menatap punggung Mayuji dengan penuh kebencian. Tuan, apakah kita akan membiarkan manusia ini pergi begitu saja? Raja Raksasa perempuan berkata dengan enggan. Kamu masih ingin mempertahankannya? Kalau menurutmu itu mungkin, maka peliharalah dia. Kata Raja Raksasa dengan acuh-ta'acuh. 2.414 Mayuji membawa 9.999 lilin kematian. Menghadapi jumlah lilin kematian yang mengerikan seperti itu, dia akan mencari kematian. Ayo pergi. Bunuh semua pembudidaya manusia di alam rahasia pil ilahi. Di masa depan, wilayah kita tidak lagi terbatas pada lembah kematian. Seluruh alam rahasia pil ilahi akan menjadi milik kita. Suara berat Raja Raksasa terdengar. Dia memegang pedang tulang Raksasa di tangan kanannya dan mengayunkannya ke depan. Seketika, hembusan angin yang mengerikan menyapu seperti badai. Di bawah hembusan angin, tanah di depannya hancur menjadi debu, berubah menjadi reruntuhan yang mengerikan. Mengaum. 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 Raungan naik dan turun satu demi satu. Kemudian, pasukan roh jahat di belakang Raja Raksasa tersapu seperti segerombolan belalang. Pemandangan itu seperti awan hitam yang menekan tanah. Seluruh tanah diwarnai hitam, dan warna asli tanah tidak terlihat jelas. Kalian bertiga, pergilah dan temukan jalan keluar dari alam rahasia pil ilahi. Tutup pintu keluarnya untukku. Raja Raksasa memandang ketiga Raksasa di sampingnya dan melambaikan telapak tangannya yang besar. Seketika, energi hitam seperti asap hitam menimpa ketiga Raksasa. Ketika asap hitam itu menghilang, mereka bertiga baru tahu kalau itu adalah tiga batu hitam. Batu-batu hitam itu tampak biasa saja, tetapi ketiga Raksasa tidak berani meremehkannya. Mereka tahu bahwa batu-batu hitam itu mengandung kekuatan Raja Raksasa. Ketika mereka menyegel pintu keluar, mereka pasti membutuhkan kekuatan Raja Raksasa. Jika tidak, jika seorang kultifator alam pencerahan kehidupan muncul, mereka bertiga mungkin tidak dapat menghentikannya. Ya Tuhan. Mereka bertiga mengambil tiga batu hitam itu dan berubah menjadi tiga bayangan hitam dan meninggalkan tempat itu. Setelah disegel sekian lama, kekuatanku telah sangat berkurang. Aku khawatir aku hanya setara dengan seorang kultifator alam pencerahan kehidupan. Sekarang, aku harus memulihkan kekuatanku sesegera mungkin. Raja Raksasa bergumam pada dirinya sendiri, dan cahaya haus darah di matanya menjadi lebih intens. Raja Raksasa sudah memikirkan jalan pintas untuk memulihkan kekuatannya. Itu untuk secara langsung mengkonsumsi daging dan darah para pembudidaya untuk memulihkan kekuatannya dengan cepat. Terlebih lagi, semakin kuat seorang kultifator, semakin kuat pula kekuatan suci yang terkandung dalam daging dan darahnya, dan semakin baik pula pengaruhnya terhadap pemulihannya. Di bawah Komando Raja Raksasa, kumpulan roh jahat mulai menyebar ke area lain di alam rahasia pil ilahi. Namun, banyak kultifator di alam rahasia pil ilahi masih tidak menyadari apa yang sedang terjadi. Mereka masih menjelajahi alam rahasia pil ilahi, berharap mendapatkan lebih banyak pil ilahi. Selain itu, seiring dengan semakin dekatnya waktu penutupan alam rahasia pil ilahi, banyak kultifator merasakan perasaan terdesak. Dengan demikian, mereka menjadi lebih rajin menjelajahi alam rahasia. Di kawasan hutan yang rimbun dan menghijau, pepohonan yang tumbuh di sini bisa dibilang pohon yang mengjulang tinggi. Masing-masing dari mereka menembus awan. Itu adalah pemandangan yang sangat spektakuler. Ada cukup banyak petani yang berkumpul di hutan lebat ini. Alasan utamanya adalah karena beberapa waktu lalu, sebuah tempat harta karun muncul di hutan. Banyak pil tingkat tinggi tersebar di sekitar tempat itu, menyebabkan banyak kultifator berebut untuk mendapatkannya. Karena munculnya tempat harta karun ini, banyak pembudidaya berkumpul di hutan lebat ini untuk melanjutkan penjelajahan mereka. Menurut mereka, hutan lebat ini sangat besar. Karena di sana ada tempat harta karun, tidak mungkin hanya ada satu tempat harta karun. Pasti ada beberapa lagi. Oleh karena itu, mereka semua berharap untuk mendapatkan keberuntungan dan tidak ingin meninggalkan hutan lebat ini. Hal ini pula yang menjadi alasan mengapa jumlah pembudidaya di hutan lebat ini begitu tinggi. Di dahan pohon besar di bagian barat daya hutan lebat, ada dua sosok yang anggun dan cantik. Salah satu dari mereka adalah seorang wanita berpenampilan biasa. Dia menepuk dadanya yang naik turun dan berkata dengan heran, untungnya, kita cepat pergi. Kalau tidak, kita akan dikepung orang lain. Wanita yang berdiri di depan wanita yang tampak biasa itu mengenakan kerudung yang anggun. Kulitnya putih bersih dan wajahnya yang cantik terekspos. Kecantikan wanita ini sudah pasti bisa menghancurkan sebuah negara. Hanya dengan sekali pandang, dia bisa membuat mata orang berbinar, dan mereka akan terpesona dengan wajahnya untuk waktu yang lama. Kakak Yao, kali ini semua berkatmu. Kalau bukan karenamu, aku tidak akan tahu bagaimana cara menyelinap pergi. Wanita berpenampilan biasa itu menatap wanita cantik di depannya dengan rasa terima kasih di matanya yang indah. Wanita cantik itu tersenyum dan berkata, Adik Zurui, jika bukan karenamu, kami tidak akan menemukan tempat harta karun itu. Meskipun kami hanya mendapatkan 30% pil di dalamnya, itu sudah cukup. Saat kami sampai di tempat yang aman, kami akan membagi pil itu menjadi dua. Tak perlu dikatakan, kedua wanita ini adalah Zurui dan Yao Xiangjun dari Istana Surgawi 6 Keinginan. Sejak kedua wanita itu berpisah dengan Tuan Istana Jingyun, mereka bersatu kembali untuk menjelajahi alam rahasia pil ilahi bersama. Kedua wanita tersebut cukup beruntung. Mereka telah memperoleh banyak hal selama ini, dan mereka seringkali menemukan beberapa pil berserakan. Kali ini, saat mereka memasuki hutan lebat ini, Zurui secara tidak sengaja menemukan tempat harta karun. Setelah mencari secara menyeluruh di tempat harta karun ini, mereka menyebabkan keributan besar dan menarik perhatian banyak petani di hutan lebat. Tentu saja, meskipun budidaya mereka cukup baik, tidak mungkin mereka menghadapi begitu banyak pembudidaya pada saat yang bersamaan. Di sisi lain, Yao Xiangjun sangat tenang. Dia hanya mengambil 30% dari sumber daya dalam harta karun itu, dan kemudian membuang semua 70% pil di dalamnya untuk menarik perhatian para pembudidaya lainnya. Dia memanfaatkan kekacauan itu dan pergi bersama Zurui. Ini adalah alasan utama mengapa Zurui sangat berterima kasih kepada Yao Xiangjun. Saat itu, dia benar-benar kehilangan akal sehatnya. Jika Yao Xiangjun tidak ada di sana, dia tidak hanya akan kehilangan semua pilnya, dia mungkin bahkan tidak akan bisa bertahan hidup. Kakak senior, aku turut prihatin mendengarmu berkata begitu. Kali ini, penghargaan terbesar tetap milikmu. Kamu seharusnya mendapatkan lebih banyak, kata Zurui dengan nada tidak nyaman. Namun, Yao Xiangjun tersenyum lembut dan berkata, Saudari junior Zurui, kamu terlalu menjauh. Kamulah yang menemukan tanah harta karun itu. Sekarang kita membaginya secara merata, akulah yang tetap memilikinya. Manfaat terbanyak, jangan menolak. Zurui mengangguk saat melihat desakan Yao Xiangjun. Dia tahu jika dia terus menolak, itu hanya akan membuat Yao Xiangjun tidak bahagia. Lebih baik menerimanya secara terbuka. Melihat Zurui menerimanya, Yao Xiangjun merasa cukup bahagia di hatinya. Kakak senior, saya mendengar bahwa Zuawan membunuh Elefe Hautian sebelumnya. Apakah menurut Anda itu benar? Tiba-tiba, Zurui mengucapkan kalimat seperti itu tanpa alasan atau alasan. Yao Xiangjun terdiam. Setelah beberapa saat, dia tersenyum dan berkata, Meskipun saya tidak tahu apakah rumor ini benar atau tidak, jika ini benar-benar dilakukan oleh Zuawan, kredibilitasnya pasti cukup tinggi. Zurui mengerutkan bibirnya. Dia merasa Yao Xiangjun terlalu mempercayai Zuawan. Dia bahkan mempercayai hal ini. Elefe Hautian adalah tokoh dikdaya di alam pencerahan kehidupan. Dia telah menguasai tingkat kekuatan yang lebih tinggi, kekuatan ilahi kehidupan misterius. Dia tidak berada pada level yang sama dengan para penggarap di bawah Void Sky Nine Step. 2415 Zurui sudah terkejut ketika Zuawan membunuh seorang kultifator langkah ke sembilan langit hampa setengah langkah, tapi dia masih bisa menerimanya. Namun, rumor bahwa Zuawan telah membunuh Lu Hautian terlalu mengejutkan. Tidak peduli bagaimana dia menghibur dirinya sendiri, dia tidak dapat mempercayainya. Dia hadir ketika Zuawan membunuh kultifator langkah ke sembilan langit hampa setengah langkah dari kuil Lu. Pada saat itu, Zuawan telah menggunakan semua kemampuannya dan bahkan menderita luka serius hingga nyaris membunuh kultifator setengah langkah Void Sky tahap ke sembilan. Jika membunuh seorang penggarap langkah ke sembilan langit hampa setengah langkah begitu berat, bagaimana mungkin membunuh seorang penggarap alam pencerah kehidupan? Sekalipun Zuawan mengalami pertemuan besar yang tidak disengaja di alam rahasia pil ilahi, mustahil baginya untuk membunuh seorang penggarap alam pencerah kehidupan dalam waktu sesingkat itu. Keraguan Zurui beralasan. Tidak hanya Zurui, banyak kultifator di alam rahasia pil ilahi juga meragukan keaslian Zuawan yang membunuh Lu Hautian. Lagipula, kesenjangan antara kultifator tahap ke sembilan langit hampa setengah langkah dan kultifator tingkat pencerahan kehidupan terlalu besar. Bahkan jika seorang penggarap alam pencerah kehidupan ingin membunuh seorang penggarap alam pencerah kehidupan, itu akan sangat sulit, kecuali jika itu adalah monster menakutkan yang tidak terkalahkan di alam yang sama. Tentu saja, jika mereka tahu bahwa Zuawan telah bersekongkol dengan bantuan Kura-Kura Kaisar Pil, Serigala Laut yang tak terhitung jumlahnya di Danau Dewa Serigala, dan Dewa Serigala yang mengerikan untuk membunuh Lu Hautian, mereka tidak akan begitu terkejut. Lagipula, orang yang membunuh Lu Hautian bukanlah Zuawan, melainkan Dewa Serigala yang muncul dengan bantuan gelombang Danau Dewa Serigala yang tak terhitung jumlahnya. Berdebar! 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 Suara detak jantung tiba-tiba bergema di seluruh hutan, seolah-olah sedang terjadi gempa bumi. Getaran yang kuat ini langsung menarik perhatian para penggarap di hutan dan sekitarnya. Kemudian, semua pembudidaya tanpa sadar melihat ke arah suara tersebut. Tak lama kemudian, mereka melihat pemandangan yang membuat mereka tercengang. Apa yang terjadi? Zuruwi mengerutkan kening dan bertanya tanpa sadar. Mata indah Yao Xiangjun sedikit berubah. Dia melompat dan melihat ke arah bagian utara hutan, wajahnya pucat. Di bagian utara hutan, terdapat titik-titik hitam yang lebat. Titik-titik hitam yang tak terhitung jumlahnya berlarian di sekitar area tersebut, bergegas menuju hutan dengan kecepatan yang sangat cepat. Di balik titik-titik hitam yang tak terhitung jumlahnya ini, sosok besar yang tingginya setidaknya 300 meter berjalan dengan langkah besar dan dengan tegas mengikuti di belakang titik-titik hitam ini. Mata indah Yao Xiangjun tertuju pada tubuh raksasa itu. Ia menemukan bahwa raksasa itu ditutupi baju besi kerangka, dan ada helm kerangka di kepalanya. Ada juga pedang tulang besar di punggungnya. Saat pandangan Yao Xiangjun tertuju pada raksasa itu, raksasa itu sepertinya merasakannya dan perlahan menoleh untuk melihat Yao Xiangjun. Mata mereka bertemu. Tubuh Yao Xiangjun bergetar, dan wajahnya menjadi pucat. Saat mata mereka bertemu, dia merasa seolah-olah ada banyak petir yang meledak di benaknya. Dia merasa pusing dan akan pingsan kapan saja. Yao Xiangjun buru-buru memalingkan wajahnya. Saat ini, Zurui sudah bergegas ke sisi Yao Xiangjun. Ketika dia melihat pasukan roh jahat yang tak terhitung jumlahnya di utara, wajahnya dipenuhi ketakutan. Ini, ini adalah roh jahat. Mengapa jumlahnya begitu banyak? Tubuh Zurui bergetar. Dia terlalu akrab dengan roh-roh jahat ini. Ketika ramuan hidup dan mati di lembah kematian lahir, sebuah celah terbuka di bagian timur lembah kematian, dan roh-roh jahat yang tak terhitung jumlahnya muncul. Namun, itu hanya sebagian dari roh jahat di bagian timur Deatfali. Meskipun jumlahnya banyak, namun tidak jauh dari titik keputus asaan. Namun, sekarang berbeda. Jumlah roh jahat di bagian utara hutan sangat banyak sehingga orang bisa melihat mereka dalam keadaan linglung. Jumlah yang mengerikan itu jauh di luar imajinasi mereka. Jumlah roh jahat yang muncul di lembah kematian puluhan bahkan ratusan kali lebih banyak. Rasa putus asa yang belum pernah dirasakan sebelumnya menyebar di hati Zhu Rui. Saudari Mudasu, ayo cepat. Jika kita tetap di sini, kita pasti akan mati. Yao Xiangjun segera bereaksi. Ia kemudian meraih tangan Zhu Rui dan melarikan diri ke arah selatan tanpa menoleh ke belakang. Ia tahu bahwa kepala istana Jingyun ada di selatan melalui kelopak bunga yang diberikannya. Sekarang, satu-satunya orang yang bisa diandalkan Yao Xiangjun adalah kepala istana Jingyun. Dengan banyaknya roh jahat, dia dan Zhu Rui pasti tidak akan mampu menangkis mereka. Mereka hanya akan menjadi umpan meriam jika mereka pergi. Tidak hanya Yao Xiangjun dan Zhu Rui, tetapi semua kultifator di hutan juga melarikan diri ke selatan dengan ekspresi ketakutan. Mereka tidak dapat mengerti mengapa roh-roh jahat yang selama ini terperangkap di lembah kematian akan keluar dengan cepat pada saat ini. Khususnya, raksasa setinggi 300 meter yang mengikuti di belakang mereka memancarkan aura jahat. Meski jaraknya ribuan mil, mereka masih bisa merasakannya secara mendalam. Aura ini bagaikan sebuah tangan besar dan tajam, yang dengan erat menggenggam tali kehidupan mereka di telapak tangannya, menyebabkan rasa takut di hati mereka bertambah kuat. Aura seorang kultifator manusia sungguh manis. Sudah lama aku tidak merasakan aura seorang kultifator manusia. Raja raksasa melangkah maju selangkah demi selangkah. Ia tidak terburu-buru mengejar mereka. Sebaliknya, ia hanya mengikuti di belakang mereka. Dengan kekuatannya, akan mudah baginya untuk mengejar dan membunuh semua petani di hutan. Namun, dia tidak melakukan hal itu. Dia sekarang menikmati kesenangan berburu. Seperti kucing yang menangkap tikus. Umumnya, setelah menangkap tikus, kucing tidak akan terburu-buru memakannya. Sebaliknya, kucing akan melepaskan tikus itu terlebih dahulu dan membiarkannya melarikan diri. Kucing kemudian akan mengikuti dari belakang sampai bosan bermain. Kemudian, ia akan menangkap tikus itu lagi dan mulai menikmati kelesatan rasa tikus tersebut. Raksasa King saat ini sedang menikmati kesenangan berburu. Ketika dia bosan, dia akan bergerak. Sebelum dia merasa bosan, dia secara alami akan membiarkan pasukan roh jahatnya bergerak. Dia hanya perlu menonton pertunjukan yang bagus dari belakang. Ah! Tiba-tiba, para kultifator yang berlari di belakang berteriak keras. Mereka ditangkap oleh roh-roh jahat di depan dan kemudian dikelilingi oleh roh-roh jahat yang tak terhitung jumlahnya. Ceritan itu bahkan tidak berlangsung lama sebelum langsung berhenti. Jika diperhatikan, para pembudidaya yang dikelilingi oleh roh jahat akan segera berubah menjadi kerangka tak berdaging. Para kultifator yang masih berlari di depan merasakan hati mereka menjadi dingin ketika mereka mendeteksi pemandangan ini dengan indera ketuhanan mereka. Di bawah ancaman kematian, kecepatan para kultifator jauh lebih cepat dari biasanya. Akan tetapi hal itu tidak membantu sama sekali karena pasukan roh jahat dikendalikan oleh raja raksasa. Tentu saja mudah bagi raja raksasa untuk mempercepat roh-roh jahat ini. Oleh karena itu, jeritan menjadi semakin melengking dan terkonsentrasi. Para penggarap yang tertinggal secara bertahap digantikan oleh pasukan roh jahat dan mati. Sementara itu, para penggarap dengan basis budidaya lebih tinggi yang berada di depan semuanya gelisah. Mereka berharap sekarang mereka memiliki tujuh atau delapan kaki sehingga mereka dapat berlari lebih cepat. Yao Xiangjun dan Zurui berada di depan. Basis budidaya Zurui biasa saja, tetapi Yao Xiangjun berbeda. Dia adalah seorang jenius dari Istana Surgawi 6 Keinginan dan memiliki banyak hal baik dalam dirinya. 2416 Senior Apprentice Sister Yao, apa yang harus kita lakukan? Kecepatan roh-roh jahat ini tampaknya meningkat. Di atas artefak dewa terbang, Zurui tampak gelisah saat melihat para kultifator di belakangnya yang terus-menerus dimakan oleh roh-roh jahat. Matanya yang indah sudah dipenuhi rasa takut. Meskipun Yao Xiangjun telah berkonsentrasi mengendalikan artefak dewa terbang, akal sehatnya masih memperhatikan bagian belakang. Dia secara alami memperhatikan apa yang dikatakan Zurui. Dia juga memperhatikan bahwa setiap kali roh jahat membunuh seorang kultifator, jembatan Surgawi Ilusi akan diserap oleh raksasa itu. Jembatan Langit Ilusi berisi esensi kekuatan ilahi seorang kultifator. Jelas, raksasa ini menyerap esensi jembatan Langit Ilusi. Yao Xiangjun merasakan hawa dingin di hatinya saat dia berpikir jika dia ditangkap oleh roh jahat, bukan saja tubuh fisiknya akan digerogoti hingga tak bisa dikenali, bahkan jembatan Surgawi Ilusi di tubuhnya akan terkelupas dan dilahap abis. Bukan hanya Yao Xiangjun, tetapi para kultifator yang berlari di depan juga ketakutan, berharap mereka bisa menjauh sejauh mungkin. Sayangnya, kecepatan mereka terbatas, jadi bagaimana mereka bisa melakukan hal tersebut. Seiring berjalannya waktu, semakin banyak kultifator yang meninggal sementara roh-roh jahat di belakang mereka semakin cepat. Setidaknya ada beberapa ribu petani yang melarikan diri dari hutan kali ini, tetapi hanya tersisa sekitar seratus. Terlebih lagi, dalam perjalanan melarikan diri, tentu saja banyak sekali kultifator yang mengalami musibah tak terduga ini dan meninggal dunia di bawah tekanan pasukan roh jahat. Kakak senior, roh-roh jahat ini bahkan lebih cepat dari sebelumnya. Aku khawatir mereka akan segera menyusul kita. Zhu Rui gemetaran, wajahnya pucat dan pucat pasi. Dia menatap Yao Xiangjun yang masih mengendalikan artefak terbang itu dengan tatapan tak berdaya. Yao Xiangjun menghela nafas dalam hatinya dan berkata, Adik Zhu, jangan takut. Aku sudah menggunakan jimat komunikasi yang diberikan Paman Guru. Aku yakin Paman Guru akan segera datang. Benar-benar, selama kepala istana ada di sini, kita akan terselamatkan. Mata Zhu Rui bersinar karena kegembiraan. Dia tahu jika Tuan Istana Jingyun datang, maka mereka pasti akan diselamatkan. Di wilayah selatan, yang sangat jauh dari pasukan roh jahat, terdapat gurun yang sunyi. Di atas bukit pasir kecil di tengah gurun, sesosok tubuh indah berdiri dengan tenang. Wajah sosok cantik ini ditutupi kerudung tipis, dan di belakangnya ada sekelompok wanita berpakaian serupa. Semua wanita ini berdiri dengan hormat di belakangnya. Kalian semua memasuki dunia bungaku dulu. Aku harus menyelamatkan Ying Xiangjun dan yang lainnya. Kepala Istana Jingyun mengarahkan tangannya yang ramping, dan sekuntum bunga teratai merah yang mekar pun muncul. Belasan wanita di belakangnya memasuki bunga itu tanpa ragu-ragu. Sambil menyimpan bunga itu, kepala Istana Jingyun melangkah ke dalam kehampaan dan melesat keluar bagaikan anak panah yang meninggalkan busurnya. Tuan Istana Jingyun Bi dia tidak tahu persis apa yang terjadi di utara. Ketika dia menerima pesan dari Yao Xiangjun, dia tahu pasti ada sesuatu yang terjadi pada Yao Xiangjun. Oleh karena itu, dia mengkhawatirkan keselamatan Yao Xiangjun saat ini. Teriakan memilukan terus terdengar, dan jumlah penggarap yang melarikan diri di depan memang berkurang, sedangkan suara langkah kaki yang padat di belakang mereka memang semakin dekat. Selamatkan aku! Selamatkan aku! Tiba-tiba, terdengar teriakan mengerikan. Pria berjubah biru di belakang kakinya dicengkram oleh roh jahat di depan. Pria berjubah biru itu menghentakkan kakinya untuk mengusir roh jahat itu. Sayangnya, tangan kanan roh jahat itu mencengkram rat kaki pria berjubah biru itu. Tidak peduli bagaimana pria berjubah biru itu menendang, dia tidak bisa mengusir roh jahat itu. Justru karena roh jahat inilah kecepatan pria berjubah biru itu segera melambat dan menjadi sangat lambat. Hal ini memberi kesempatan kepada roh-roh jahat lainnya. Mereka memamerkan taring dan mengacungkan cakar mereka saat menerkam pria berjubah biru itu. Mereka benar-benar mulai mencabik-cabik dagingnya. Bajingan! Mata lelaki berjubah biru itu memerah karena rasa sakit. Dia meraung dan segera memanggil Jembatan Langit Ilusi. Kemudian, Jembatan Langit Ilusi mulai menghancurkan dirinya sendiri. Gemuruh! Riak energi mengerikan yang dihasilkan oleh penghancuran diri Jembatan Langit Ilusi tiba-tiba menyebar ke segala arah. Kemudian, kelompok roh jahat di depan diledakan menjadi potongan-potongan yang tak terhitung jumlahnya oleh riak energi yang mengerikan ini. Justru tindakan pria berjubah biru inilah yang menghancurkan Jembatan Langit Ilusi, sehingga memperlambat kecepatan pasukan roh jahat agresif di belakang mereka. Hanya dalam sekejap, Yao Xiangjun dan yang lainnya berhasil menepis jarak antara mereka dan pasukan roh jahat. Degup! Degup! Berdebar! Di belakang mereka, Raja Raksasa menyipitkan matanya dan menatap pria berjubah biru yang telah menghancurkan Jembatan Langit Ilusi dengan rasa permusuhan yang ekstrim. Raja Raksasa tiba-tiba mengulurkan tangan kanannya dan mencubit bola energi dari Jembatan Langit Ilusi yang menghancurkan dirinya sendiri. Kemudian, dia membuka mulutnya yang berdarah dan menelan energi ledakan yang mengerikan itu dalam satu tegukan. Tindakan Raja Raksasa secara alami menghilangkan rintangan di depan pasukan roh jahat, dan roh jahat terus berlari maju dalam hirup iku. Kecepatan mereka sebenarnya jauh lebih cepat dari sebelumnya. Dari mana Raksasa itu berasal? Dia menelan kehancuran Jembatan Langit Ilusi begitu saja. Pada artefak Dewa Terbang, Zurui melihat ke Jembatan Langit Ilusi yang menelan penghancuran diri pria berjubah biru itu seolah-olah tidak terjadi apa-apa. Mata indahnya tanpa sadar melebar. Budidaya pria berjubah biru itu tidak lemah. Dia telah mencapai puncak alam langit kekosongan langkah ketujuh. Penghancuran diri Jembatan Langit Ilusi sudah cukup untuk membunuh seorang penggarap alam langit hampa langkah kedelapan. Bahkan seorang kultifator di tingkat alam langit hampa langkah kesembilan yang setengah langkah bisa menimbulkan banyak masalah baginya. Tapi sekarang, Raksasa itu langsung menelan kehancuran diri Jembatan Langit Ilusi seolah-olah tidak terjadi apa-apa. Zurui langsung tahu bahwa kekuatan Raksasa itu setidaknya berada di alam pencerahan kehidupan. Bahkan mungkin lebih kuat. Memikirkan hal ini, hati Zurui menjadi semakin panik. Dia tidak menyangka makhluk menakutkan seperti itu akan ada di alam rahasia pil ilahi. Ah! 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 Tiga tangisan menyedihkan lainnya terdengar. Di belakang Yao Xiangjun, tiga kultifator lagi ditangkap oleh roh jahat dan dicabik-cabik. Ketiga kultifator itu bahkan tidak punya waktu untuk menghancurkan Jembatan Ilusi mereka sendiri sebelum mati. Secara logika, hanya perlu pemikiran untuk menghancurkan Jembatan Langit Ilusi sendiri. Mustahil bagi mereka untuk mati sebelum mereka bisa menghancurkan Jembatan Langit Ilusi itu sendiri. Yao Xiangjun menyadari masalah ini dan tidak dapat menahan diri untuk tidak menoleh ke belakang. Dia segera melihat ejekan dan ketidakpedulian di mata Raksasa itu. Jantung Yao Xiangjun berdetak kencang. Dia tahu bahwa alasan ketiga penggarap tidak punya waktu untuk menghancurkan Jembatan Langit Ilusi mungkin terkait dengan Raksasa ini. Setelah sepuluh tarikan napas, kultifator terakhir di belakang Yao Xiangjun juga menjerit memilukan dan tenggelam seluruhnya oleh roh-roh jahat yang tak terhitung jumlahnya. 2417. Zuruwi sedang meringkuk di atas artefak Dewa Terbang. Dia tidak bisa menghilangkan keputusasaan di matanya. Terutama ketika dia melihat pasukan roh jahat semakin dekat, Keputusasaan di matanya menjadi semakin kuat. Ketahanan mental Zuruwi telah mencapai batasnya saat dia menyaksikan para kultifator di belakangnya mati secara tragis di tangan pasukan roh jahat. Kakak senior, apakah kita semua akan mati di sini? Zuruwi bergumam pada dirinya sendiri dengan putusasa. Yao Xiangjun buru-buru berkata, Adik perempuan, jangan berkecil hati. Paman seperguruan akan segera datang menyelamatkan kita. Kita bertahanlah sedikit lebih lama. Zuruwi menggelengkan kepalanya. Matanya dipenuhi keputusasaan, Tetapi dia terdiam. Dia tahu bahwa kepala istana Jingyun sedang dalam perjalanan. Namun, pasukan roh jahat mendekati mereka selangkah demi selangkah. Seolah-olah mereka akan dikubur di tangan roh-roh jahat yang ganas ini di saat berikutnya. Perasaan putusasaan ini menyebabkan Zuruwi kehilangan harapan. Wah! Tiba-tiba, roh jahat di depan melompat. Dengan raungan yang ganas, Ia membanting telapak tangannya ke tepi artefak Dewa Terbang di belakang mereka. Kekuatan yang mengerikan itu menyebabkan artefak Dewa Terbang itu bergetar hebat. Mata Yao Xiangjun menyipit. Dia menarik nafas dalam-dalam dan segera mengendalikan artefak terbang untuk menstabilkannya. Itu juga karena guncangan sehingga kecepatan artefak terbang ilahi menurun sedikit. Suara mendesing. Suara mendesing. Suosh. 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 Beberapa roh jahat lainnya memanfaatkan momen ketika artefak Dewa Terbang melambat dan melompat. Salah satu roh jahat mencengkeram Zuruwi. Zuruwi masih linglung. Pada saat ini, ketika roh jahat menangkapnya, Zuruwi tidak bereaksi sama sekali. Adik perempuan, hati-hati. Teriak Yao Xiangjun. Dia mengulurkan tangannya. Kekuatan suci biru bagaikan aliran air yang mengalir ke arah roh jahat. Off. Roh jahat itu langsung hancur berkeping-keping oleh kekuatan ilahi. Ia berubah menjadi debu dan berhamburan bersama angin. Namun, roh-roh jahat yang tersisa di artefak Dewa Terbang melolong dan menerkam Yao Xiangjun dan Zuruwi. Mata Yao Xiangjun tampak serius. Dia mengedarkan kekuatan sucinya dan menghancurkan semua roh jahat yang menerkamnya hingga berkeping-keping. Pada saat ini, Zuruwi masih dalam keadaan linglung. Atau bisa dikatakan dia benar-benar putus asa. Dia sama sekali tidak menyadari bahaya di sekitarnya. Pada saat ini, Yao Xiangjun tidak hanya harus menghadapi roh jahat yang menerkam ke arahnya, dia juga harus membantu Zuruwi membersihkan roh jahat di pihak Zuruwi. Pada saat yang sama, Yao Xiangjun harus membagi perhatiannya untuk mengendalikan artefak Dewa Terbang untuk mencegah lebih banyak roh jahat mengejarnya. Dia tahu betul bahwa jika artefak terbang itu ditenggelamkan oleh pasukan roh jahat di belakang mereka, konsekuensinya tidak terbayangkan. Sekalipun dia punya sayap, dia tidak akan bisa melarikan diri. Adik Zuruwi, bangun. Kalau terus begini, kita semua akan mati. Yao Xiangjun berada di bawah banyak tekanan sekarang. Dia tidak punya pilihan selain membangunkan Zuruwi. Sayangnya, Zuruwi seperti zombie. Dia duduk di artefak Dewa Terbang tanpa bergerak dan menutup telinga terhadap kata-kata Yao Xiangjun. Di sisi lain, Yao Xiangjun sangat cemas. Melihat semakin banyak roh jahat menerkam artefak Dewa Terbang itu, dia tahu bahwa jika ini terus berlanjut, mereka pasti akan tamat. Memikirkan hal ini, Yao Xiangjun membalik tangannya yang seperti batu diok dan mengeluarkan inti waktu dari cincin rohnya. Dia telah memperoleh inti waktu dari pasir hisap sungai ruang waktu dan inti itu berisi kekuatan ruang waktu yang sangat kuat. Artefak Terbang ilahinya memang cepat, tetapi banyak pujian yang diberikan kepada inti ruang waktu. Kalau tidak, artefak Dewa Terbang biasa tidak akan memungkinkan Yao Xiangjun untuk dengan mudah memimpin para kultifator lainnya. Yao Xiangjun memegang inti waktu di tangan kanannya dan gelombang kekuatan ruang dan waktu mengalir keluar. Seketika, roh-roh jahat yang tak terhitung jumlahnya yang menerkam mereka semuanya hancur menjadi bubuk di bawah pengaruh kekuatan ruang waktu ini. Terlebih lagi, kekuatan ruang dan waktu ini semakin kuat dan menakutkan saat ia menyebar ke arah belakang. Roh-roh jahat yang mengejar mereka semua runtuh saat mereka bersentuhan dengan energi ruang waktu. Mereka tidak mungkin mati lagi. Dalam sekejap, krisis awal segera diselesaikan oleh inti ruang waktu yang dikeluarkan Yao Xiangjun. Raja Luosya, yang mengikuti di belakang pasukan roh jahat, juga memperhatikan inti waktu di tangan Yao Xiangjun. Kekuatan ruang waktu. Apakah gadis kecil ini memegang inti waktu di tangannya? Saya tidak menyangka itu akan menjadi inti ruang waktu di roulette ruang waktu. Raja Luosya bergumam pelan saat cahaya yang sangat tajam keluar dari matanya. Kemudian, dia melangkah maju dan tiba-tiba melangkah maju ke arah artefak terbang milik Yao Xiangjun. Raja Luosya bergerak sangat cepat. Ia langsung melewati roh-roh jahat yang tak terhitung jumlahnya dan tiba di garis depan. Wah! Telapak tangan besar Raja Luosya terulur ke depan dan hendak meraih artefak dewa terbang yang ada di dalam tubuh Yao Xiangjun di tangannya ketika dia diblokir oleh kekuatan ruang waktu yang melonjak. Tidak buruk, sungguh kekuatan ruang dan waktu yang sangat kuat. Tapi apakah hanya ini yang kamu punya? Suara Raja Luosya sangat memekatkan telinga bagaikan guntur. Suaranya terus bergema di langit bagaikan kekuatan surga. Raja Luosya mendengus dingin dan tiba-tiba mengerahkan kekuatan di telapak tangannya. Seketika, terdengar suara retakan. Yao Xiangjun menggunakan inti waktu sebagai media dan menggunakan kekuatan ruang waktu untuk membentuk jaring di belakangnya, membentuk pertahanan yang sangat kuat. Namun, setelah Raja Luosya menyerang, hal itu segera menyebabkan pertahanan yang dibentuk oleh kekuatan ruang dan waktu bergetar hebat dan retakan yang tak terhitung jumlahnya muncul di permukaannya. Yao Xiangjun pucat pasi dan tidak dapat menahan diri untuk tidak memuntahkan setegup darah. Dia menjadi sangat lemah. Namun, dia masih mengatupkan giginya dan bertahan. Dia menggunakan kekuatan time core hingga batasnya sambil mengabaikan luka yang semakin parah di dalam dirinya. Dia tahu bahwa begitu dia santai, dia dan Zurui akan mati di sini. Oh, semut kecil sebenarnya sangat tangguh. Namun seekor semut pada akhirnya tetaplah seekor semut. Tidak peduli seberapa keras Anda bekerja, Anda tetaplah seekor semut yang tidak berarti dihadapan kekuasaan absolut. Secercah rasa jijik muncul di mata Raja Luosya. Dia mengangkat telapak tangan kanannya lagi dan membantingnya ke bawah. Kekuatan yang mengerikan menyapu hembusan angin yang tak terhitung jumlahnya. Roh-roh jahat di belakangnya langsung tercabik-cabik saat mereka bersentuhan dengan hembusan angin. Bang! 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 Saat Raja Luosya mengejar artefak dewa terbang itu, dia tanpa ampun melemparkan pukulan demi pukulan kepertahanan Time Corps. Setiap kali dia menyerang, luka di tubuh Yao Xiangjun akan bertambah parah beberapa derajat. Saat itu, bagian depan pakaian Yao Xiangjun sudah diwarnai merah cerah oleh darah sedih. Wajahnya bahkan lebih pucat dan tidak berdarah, dan aura kematian yang pekat masih melekat di matanya. Serangan Luosya King tidaklah sederhana. Bahkan serangan sederhana dan biadab seperti itu bukanlah sesuatu yang bisa ditahan oleh Yao Xiangjun. Meskipun Yao Xiangjun memiliki inti waktu, jarak antara dia dan Raja Luosya terlalu besar. Dia tidak bisa bertahan terlalu lama di bawah serangan seperti itu. Aliran darah berceceran dan menetes ke wajah Zurui yang masih linglung. Mata Zurui kosong. Dia secara naluriah mengangkat tangan kanannya dan mengusap pipinya. Dia menemukan setetes darah di tangannya. Warna merah cerah segera membangunkan Zurui. 2418 Yao Xiangjun berdiri di ujung artefak dewa terbang, tangan rampinya menekan inti ruang waktu. Di depan Yao Xiangjun, raksasa setinggi 300 meter itu terus menghantamkan tinjunya ke arahnya seolah-olah dia sudah gila. Pertahanan inti ruang dan waktu berada di ambang kehancuran dan meledak. Sementara itu, Yao Xiangjun berdiri di sana dengan tenang. Darah menodai pakaiannya, perutnya, dan bahkan mengalir ke kakinya. Genangan kecil darah telah terkumpul di kaki Yao Xiangjun. Genangan darah itu merupakan pemandangan yang mengerikan dan sulit untuk mengalihkan pandangan dalam waktu lama. Kakak, kakak senior. Zurui menyadari bahwa dia telah melakukan sesuatu yang bodoh dan tidak bisa menahan untuk tidak berteriak dengan lembut. Ledakan. Tiba-tiba, telapak tangan Raja Raksasa kembali roboh. Kali ini, kekuatannya sangat menakutkan dan kuat. Ketika telapak tangan itu turun, riak-riak yang mengerikan muncul di ruang sekitarnya dan suara ledakan udara terdengar terus-menerus. Begitu telapak tangan itu menghantam pertahanan inti ruang waktu, retakan yang tak terhitung jumlahnya akhirnya muncul di pertahanan inti ruang waktu. Kemudian, retakan itu meledak dan akhirnya hancur. Percikan. Yao Xiangjun terlempar oleh kekuatan yang menakutkan dan terjatuh dari artefak dewa terbang. Kakak senior. Zurui berteriak nyaring. Dia ingin menerkam ke depan dan memeluk Yao Xiangjun, tetapi saat dia melakukannya, dia menyadari bahwa jimat yang berkilau dan tembus cahaya telah muncul di tangan Yao Xiangjun. Adik perempuan, hancurkan jimat ini dan lari. Jika kamu bertemu dengan kakak perempuan senior, suruh dia lari juga. Jangan kemari. Monster ini terlalu menakutkan. Aku khawatir bahkan kakak perempuan senior pun tidak bisa menandinginya. Saat jimat itu muncul di tangan Zurui, suara lemah Yao Xiangjun terdengar di telinganya. Zurui menggelengkan kepalanya. Dia mengenali jimat itu. Itu adalah benda penyelamat yang ditinggalkan oleh guru Yao Xiangjun untuknya. Sekarang Yao Xiangjun telah memberikannya padanya di saat kritis seperti ini, Zurui sama sekali tidak dapat menerimanya. Dia juga tidak berani menerimanya. Dia memikirkan hal-hal bodoh yang telah dia lakukan sebelumnya. Dia tahu jika Yao Xiangjun tidak melindunginya dengan sekuat tenaga, dia akan dibunuh oleh roh jahat. Dapat dikatakan bahwa dialah penyebab semua ini. Namun, Zurui segera menyadari bahwa jimat itu telah diaktifkan saat diserahkan kepadanya. Bahkan sebelum dia sempat bereaksi, kekuatan aneh menyelimuti dirinya. Kemudian, Zurui berubah menjadi seberkas cahaya biru dan menghilang dari tempatnya. Yao Xiangjun memandang Zurui, yang telah berubah menjadi garis biru dan menghilang. Dia tidak bisa menahan senyum. Kemudian, seperti daun yang jatuh, dia perlahan jatuh dari langit. Di bawah Yao Xiangjun, roh jahat yang tak terhitung jumlahnya berkumpul. Begitu Yao Xiangjun jatuh, dia akan dimangsa habis oleh roh-roh jahat ini. Raja Raksasa menyipitkan matanya saat melihat Zurui menghilang ke dalam garis biru. Dia tidak berniat mengejarnya. Telapak tangannya yang besar mencengkeram ruang kosong di tangannya. Matanya berkedip-kedip dan tidak ada yang tahu apa yang sedang dipikirkannya. Dia bahkan tidak peduli dengan Yao Xiangjun yang akan jatuh. Mengaum. 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 Saat Yao Xiangjun jatuh, roh jahat yang tak terhitung jumlahnya menerkam, berkerumun, dan langsung menenggelamkan Yao Xiangjun. Yao Xiangjun menatap langit yang perlahan-lahan digantikan oleh roh-roh jahat. Kepahitan dan kengganan muncul di sudut mulutnya. Dalam benaknya, pada saat kematiannya, dia tidak tahu mengapa, tetapi satu-satunya hal yang ada dalam pikirannya adalah sosok itu. Di masa depan, aku mungkin tidak akan bisa melihatnya lagi. Dan dia mungkin tidak akan tahu apakah aku Yao Xiangjun atau Yao Xiangjun, kan? Jika memungkinkan, saya benar-benar ingin mengatakan bahwa saya bukan Yao Xiangjun, saya Yao Xiangjun. Yao Xiangjun bergumam dengan suara rendah dan perlahan menutup mata indahnya. Ledakan. Tiba-tiba terdengar ledakan dahsyat. Raja Raksasa yang tadinya linglung menatap ruang hampa itu, langsung tertarik oleh ledakan itu. Kemudian, dia menyadari bahwa kekuatan yang sangat menakutkan datang dari tempat di mana roh-roh jahat berkumpul tidak jauh dari sana. Kemudian, roh jahat yang tak terhitung jumlahnya diledakan seperti tetesan air hujan yang tak terhitung jumlahnya. Itu adalah pemandangan yang sangat spektakuler. Dalam sekejap, jarak ratusan mil terlempar dari roh-roh jahat yang tak terhitung jumlahnya. Semua roh jahat dalam jarak ini dimusnahkan oleh kekuatan ini. Baru pada saat itulah Raja Raksasa melihat dengan jelas sumber kekuatan ini. Dia melihat Yao Xiangjun mengambang di tengah celah ini dengan mata sedikit tertutup. Permukaan tubuhnya ditutupi oleh lapisan riak energi yang tidak terlihat dan tidak berwarna. Riak energi menyebar ke segala arah dan melesat ke langit, berubah menjadi sosok yang kabur. Jika dilihat lebih dekat, sosok ini seharusnya adalah sosok wanita. Dia mengenakan mahkota ilusi di kepalanya dan memancarkan aura hikmat. Hah! Energi ilahi kehidupan dan kematian. Identitas wanita manusia ini tidak biasa. Sebenarnya ada seorang ahli dari dua ekstrim kehidupan dan kematian yang memasang lapisan perlindungan ini di tubuhnya. Sepertinya aku salah menilai. Mata Raja Raksasa menyipit. Kemudian, senyum sinis muncul di sudut mulutnya. Ia melanjutkan, Energi ilahi kehidupan dan kematian sesuai dengan keinginanku. Hancurkan pertahanan ini dan aku akan menyerap semua energi ilahi wanita ini. Mungkin aku bahkan dapat menyerap sisa energi ilahi kehidupan dan kematian di tubuhnya. Memikirkan hal ini, Raja Raksasa melangkah maju. Kemudian, dia tiba-tiba meninju dengan tangan kanannya dan menghantamkannya tanpa basa-basi ke arah pertahanan sambil memancarkan cahaya suci. Bang! 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 Namun, lapisan perlindungan ini dipasang pada Yao Xiangjun oleh seorang ahli dari dua ekstrim hidup dan mati. Raja Raksasa tidak dapat membukanya dalam waktu singkat. Namun, Raja Raksasa tidak patah semangat. Di puncaknya, ia memiliki kekuatan dari dua ekstrim hidup dan mati. Meskipun ia telah mundur ke kekuatan alam pemahaman kehidupan, ia tidak menghadapi seorang ahli dari dua ekstrim hidup dan mati. Namun, apa yang dia hadapi saat ini bukanlah tubuh sebenarnya dari seorang ahli di alam ekstrim hidup dan mati. Sebaliknya, itu hanyalah pembelaan yang dibuat oleh sang ahli pada seorang junior. Raja Raksasa tahu bahwa pertahanan ini ditakdirkan untuk dibatasi. Begitu energi pertahanan ini benar-benar habis, itu tidak akan menjadi ancaman baginya sama sekali. Memikirkan hal ini, Raja Raksasa berulang kali melancarkan serangan pertahanan ketubuh Yao Xiangjun seolah-olah dia kerasukan. Sementara itu, Yao Xiangjun sudah pingsan karena lukanya yang parah. Bahkan jika dia tidak pingsan, dia tidak akan bisa menolong. Di sebuah lembah terpencil yang jaraknya ribuan mil dari pasukan roh jahat, Zua Wen berjalan keluar dari guanya sambil mengerutkan kening. Ia melayang di udara dan menyebarkan indra keilahiannya yang kuat. Ia segera melihat pasukan roh jahat yang padat ribuan mil jauhnya. Tentu saja, ia juga melihat Raja Raksasa yang tingginya ratusan meter. Meskipun Zua Wen belum pernah melihat Raja Raksasa sebelumnya, aura dan penampilan Raja Raksasa sangat mirip dengan Raksasa yang pernah ditemuinya sebelumnya. Terlebih lagi, aura Raksasa ini jauh lebih menakutkan dibandingkan dengan Raksasa yang pernah dia temui sebelumnya. Dia memikirkan kemungkinan buruk. Zua Wen segera menyadari tindakan Raja Raksasa. Tampaknya ada sesuatu yang membombardirnya. Baru saat itulah indra ketuhanannya jatuh pada Yao Xiangjun, yang berada di bawah perlindungan. Nona Xiangjun, mengapa dia ada di sini? 2419 Mata Zua Wen berkedip saat dia melihat Raja Iblis menyerang lapisan pelindung Yao Xiangjun. Wajahnya berubah suram. Pada saat ini, Pil Emperor Tortoise perlahan berjalan keluar dari gua tempat tinggalnya. Itu telah membantu Zua Wen untuk menyempurnakan Pil Dewa Fusi. Sekarang, ia akhirnya selesai menyempurnakan Pil Dewa Fusi yang dipesan Zua Wen. Begitu Pil Emperor Tortoise keluar, rasanya ada sesuatu yang tidak beres. Ia bertanya tanpa sadar, apa yang kamu lihat? Zua Wen melihat ke depan dan berkata dengan serius, saya bertanya apakah itu Raja Iblis? Kura-kura Kaisar Pil tercengang, lalu tertawa, apa kau bercanda? Raja Iblis masih disegel di lembah kematian, bagaimana mungkin dia? Sambil berbicara, kura-kura Kaisar Pil berbalik dan menatap raksasa di depannya. Tubuhnya bergetar seolah-olah telah melihat hantu. Raja Iblis, apa, apa yang terjadi? Kaisar Pil Kura-kura tidak bisa menahan diri untuk tidak berseru tak percaya. Aku hendak menanyakan hal yang sama kepadamu. Sebelumnya, aku mempertaruhkan nyawaku untuk memasuki lembah kematian dan meletakkan lilin kematian di sekitar altar sesuai perintahmu. Kupikir itu akan dapat menyegel Raja Iblis, tetapi... Suara Zwawen dingin. Kura-kura Kaisar Pil terbatuk beberapa kali dan berkata, Zwawen, ku rasa aku harus meninggalkan alam rahasia Pil Ilahi bersamamu. Tempat ini tidak lagi cocok untukku. Zwawen memandang Pil Emperor Tortoise di depannya dengan tatapan aneh. Orang ini tidak mungkin takut pada Raja Iblis, kan? Orang ini jelas-jelas bersumpah untuk tidak meninggalkan alam rahasia Pil Ilahi. Raja Iblis telah merusak segelnya. Apakah kamu tidak punya cara lain untuk menyelamatkannya? Kata Zwawen dingin. Pil Emperor Tortoise tersenyum malu-malu, kamu terlalu banyak berpikir. Bagaimana cara menyelamatkannya? Karena lilin kematian tidak bisa menyegelnya, jangan harap aku bisa menaklukkannya. Sekarang setelah kita melihat orang ini, hal pertama yang kita lakukan adalah berlari. Zwawen memandang Pil Emperor Tortoise tanpa berkata-kata. Jika Yao Xiangjun tidak ada di sana, Zwawen akan memiliki pemikiran yang sama seperti kura-kura Kaisar Ramuan. Namun, setelah mengetahui bahwa Yao Xiangjun dalam bahaya, dengan kepribadian Zwawen, dia tidak bisa hanya duduk dan menonton. Hei, apa yang membuatmu ragu? Cepat lari! Jika Anda tidak lari sekarang, semuanya akan terlambat. Saat Raja Iblis menemukan kita, tamatlah riwayat kita. Ketika kura-kura Kaisar Pil melihat bahwa Zwawen tidak berencana melarikan diri, ia pun mengingatkannya. Kamu duluan, aku masih harus menyelamatkan orang. Zwawen berkata dengan acuh tak acuh. Apa? Kau ingin menyelamatkan orang? Jangan bilang kau ingin menyelamatkan wanita itu. Kaisar Penyupil berkata dengan tergesa-gesa. Kura-kura Pil Monark secara alami memperhatikan Yao Xiangjun sebelumnya, tetapi dia tidak memiliki kesan apapun padanya, jadi dia tidak terlalu memperhatikannya. Yao 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 Ki Setan Kura-kura-kura-kura, Tuhan tidak. Ia tidak asing dengan energi ini dan mengetahui bahwa itu adalah kekuatan ilahi hidup dan mati. Latar belakang wanita ini tidak boleh rendah. Kalau tidak, mustahil bagi ahli tahap hidup dan mati untuk memasang penghalang pelindung di sekelilingnya. Saya berkata, Zuo Wen, mengapa Anda mengambil inisiatif untuk terlibat dalam kekacauan ini? Sudah kubilang padamu, kamu hanya akan mati jika pergi, kata Pil Emperor Turtle dengan sungguh-sungguh. Dia adalah temanku, Zuo Wen berkata dengan serius. Kaisar Kura-kura Pil tercekat oleh kata-kata Zuo Wen. Dia berkata dengan marah, memangnya kenapa kalau dia temanmu? Anda tahu itu berbahaya, namun Anda tetap ingin mati. Jangan khawatir. Zuo Wen mengabaikannya. Dia perlahan menarik auranya dan berencana untuk menyelamatkan Yao Siang Jun. Namun, dia dihentikan oleh Kaisar Kura-kura Pil. Apa yang salah? Zuo Wen bertanya dengan cemberut. Kura-kura Kaisar Pil memandang Zuo Wen dengan ekspresi rumit dan berkata, Tahukah kamu mengapa roh-roh jahat itu belum memperhatikan kita? Zuo Wen terkejut. Mendengar perkataan Kaisar Kura-kura Pil, Zuo Wen menyadari bahwa dengan kelima indera roh-roh jahat, bahkan jika dia berada ribuan mil jauhnya, mereka seharusnya memperhatikannya. Bahkan jika roh-roh jahat itu tidak berlevel tinggi dan tidak dapat merasakannya, Raja Iblis seharusnya merasakan sesuatu. Namun, Raja Iblis tampaknya berpura-pura tuli dan bisu. Dia bahkan tidak melihat ke arah mereka. Kaisar Kura-kura Pil tidak menyebutkannya sebelumnya, jadi Zuo Wen tidak menyadarinya. Sekarang, dia menyadarinya. Persepsi roh jahat berbeda dengan kalian para kultifator manusia. Mereka dapat merasakan vitalitas. Semua makhluk hidup memiliki vitalitas. Vitalitas semacam ini dapat dirasakan oleh roh jahat dari jarak yang sangat jauh, kata Kura-kura Kaisar Pil dengan tenang. Maksudmu kemarahan kita disembunyikan? Zuo Wen bertanya dengan heran. Omong kosong, tentu saja itu telah disembunyikan oleh Tuan Kura-kura yang bijaksana dan ilahi. Jika tidak, Raja Iblis tidak akan memperhatikanmu jika kamu menatapnya seperti itu. Bermimpilah, kata Kura-kura Kaisar Pil dengan bangga. Apakah itu karena Pil Emperor Furnace? Zuo Wen menatap tungku Kaisar Pil di punggung Kura-kura Kaisar Pil dengan ekspresi terkejut. Pil Emperor Furnace ini muncul di Deat Valley. Ketika dia melihat ekspresi Pil Emperor Tortoise, dia tahu bahwa Pil Emperor Furnace ini memiliki hubungan yang tidak terpisahkan dengan Pil Emperor Fire dari alam rahasia Pil Ilahi. Ekspresi Pil Emperor Tortoise membeku. Dia terbatuk-batuk dan berkata, Pil Emperor Furnace mempunyai pengaruh tertentu, tapi ini terutama karena kendali Tuan Kura-kura. Bantu aku lebih dekat dengan roh jahat. Zuo Wen memandang Pil Emperor Tortoise dengan serius. Kaisar Pil Kura-kura ragu-ragu dan berkata, baiklah, tapi kamu harus berhati-hati. Zuo Wen mengangguk. Dia memegang Pil Emperor Furnace yang menyusut di tangannya dan mulai perlahan mendekati pasukan roh jahat di depannya. Dengan Pil Emperor Furnace menyembunyikan vitalitasnya, pasukan roh jahat pada dasarnya tidak dapat merasakan pendekatan Zuo Wen. Bahkan Raja Raksasa tidak akan bisa mendeteksi keberadaan Zuo Wen jika dia tidak mencari dengan cermat. Ketika Zuo Wen berada sekitar 100 meter dari pasukan roh jahat, dia berhenti. Ia menemukan sebuah hutan terpencil dan berjongkok, diam-diam mengamati Raja Raksasa. Pada saat ini, perhatian Raja Iblis sepenuhnya terfokus pada Yao Xiangjun. Itu menghancurkan energi pelindung di sekitar Yao Xiangjun seperti orang gila. Bagaimana ia bisa menyadari sosok Zuo Wen di hutan kecil terpencil yang jaraknya 100 meter? Tentu saja, bahkan jika Raja Iblis menyadarinya, ia mungkin tidak terlalu peduli. Bagaimanapun, vitalitas Zuo Wen terlalu lemah. Itu hanya berada di tingkat ketujuh dari langit void. Kultifator seperti itu tidak layak disebut di mata Raja Iblis, apalagi berpengaruh padanya. Zuo Wen diam-diam melihat energi pelindung yang kuat di sekitar tubuh Yao Xiangjun. Dia terkejut dan berkata, sepertinya guru nona Yao tidak sederhana. Dia sebenarnya adalah seorang ahli dari dua ujung kehidupan dan kematian. Dia bahkan secara pribadi menempatkan energi pelindung pada tubuhnya. Zuo Wen selalu tahu bahwa status Yao Xiangjun di Istana Surgawi 6 keinginan tidaklah rendah, tetapi dia tidak menyangka bahwa Yao Xiangjun akan memiliki hubungan dengan penguasa dua ekstremitas hidup dan mati. Sekarang, Zuo Wen sedang menunggu saat terbaik untuk bergerak. Menurutnya, saat terbaik untuk bertindak adalah saat Raja Iblis menghancurkan energi pelindung di sekitar tubuh Yao Xiangjun. Saat itu juga seharusnya menjadi saat Raja Iblis dalam kondisi paling rileks. Bagaimanapun, Zuo Wen tidak tahu apakah energi pelindung di sekitar tubuh Yao Xiangjun menolaknya. Jika itu menolaknya, dia bahkan tidak bisa menghancurkan energi pelindung di sekitar tubuh Yao Xiangjun. 2420 Ledakan, 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 ledakan. Mata Raja Raksasa berubah menjadi merah. Frekuensi pukulannya menjadi lebih cepat dan sering. Hampir setiap pukulan bisa memicu angin kencang yang mengerikan. Roh-roh jahat di sekitar semuanya mengungkapkan ekspresi ketakutan dan menjauhkan diri dari Raja Raksasa. Retakan. Akhirnya, di bawah pemboman Raja Raksasa yang hampir biadab, pelindung kuat di sekitar tubuh Yao Xiangjun hancur seperti kaca. Retakan yang tak terhitung jumlahnya muncul. Melihat pemandangan itu, mata Raja Raksasa menampakkan kegembiraan. Alasan mengapa dia menghabiskan begitu banyak upaya untuk menghancurkan penghalang pelindung ini tentu saja karena dia ingin melahap daging Yao Xiangjun. Tentu saja, basis kultivasi Yao Xiangjun tidaklah tinggi, jadi Raja Raksasa sama sekali tidak peduli dengan kekuatan suci Yao Xiangjun. Yang benar-benar ia pedulikan adalah kekuatan suci kehidupan dan kematian yang ditinggalkan di tubuh Yao Xiangjun oleh dua ekstrim kehidupan dan kematian. Meskipun sebagian besar kekuatan ilahi kehidupan dan kematian di tubuh Yao Xiangjun telah diubah menjadi energi pelindung, masih ada sebagian yang tersisa di tubuhnya. Tujuan Raja Raksasa adalah bagian dari kekuatan ilahi kehidupan dan kematian yang tersisa di tubuh Yao Xiangjun. Semakin banyak retakan muncul pada penghalang pelindung di sekitar tubuh Yao Xiangjun, menjadi semakin padat. Akhirnya, dengan suara pecah yang tajam, penghalang pelindung itu pecah menjadi pecahan yang tak terhitung jumlahnya, memperlihatkan tubuh Yao Xiangjun yang tak berdaya dan cantik. Tubuh Yao Xiangjun bergetar hebat. Di tengah getaran hebat itu, dia terbangun samar-samar. Kemudian, dia melihat Raja Raksasa yang terbungkus kerangka dan telapak tangan besar Raja Raksasa di depannya. Terutama saat melihat wajah Sang Raja Raksasa yang ganas dan telapak tangan yang menutupi langit, mata indah Yao Xiangjun mula-mula menjadi bingung, lalu menampakkan ekspresi tak berdaya dan menyedihkan. Penghalang pelindung guru juga telah rusak. Hari ini, aku ditakdirkan untuk mati, tapi... Lupakan saja. Yao Xiangjun bergumam pelan, tapi matanya yang indah kembali tenang. Dia tidak takut mati. Ketika dia masih sangat muda, dia telah mengalami kematian beberapa kali, jadi dia tidak asing dengan kematian. Namun, dia masih memiliki pemikiran di dalam hatinya. Dia masih memiliki banyak hal yang menunggu untuk diselesaikan. Dia merasa mati seperti ini tidak ada gunanya. Namun, sekarang saat kematian semakin mendekat, Yao Xiangjun jauh lebih tenang. Pandangannya menjadi kabur, dan pikirannya seolah melayang jauh. Di dalam kuburan masal yang gelap dan suram, dia melihat seorang gadis kecil yang kesepian dan tak berdaya berjalan perlahan di antara mayat-mayat yang tak terhitung jumlahnya di kuburan masal. Gadis kecil itu hanya mengenakan gaun putih yang kotor. Gaun putih ini terlalu panjang dan terseret di tanah. Gadis kecil itu tersandung saat berjalan. Namun bahkan di kuburan masal yang penuh dengan kematian dan pembusukan, gadis kecil itu tidak menangis. Wajah kecilnya yang lembut dipenuhi dengan sikap keras kepala dan pantang menyerah. Sekalipun dia lapar dan makan buah-buahan liar, sisa makanan, atau bahkan daging busuk, dia tidak pernah menangis. Dia adalah satu-satunya makhluk hidup di kuburan masal ini. Hingga suatu hari, seorang wanita berjubah tau putih turun dari langit. Ia melihat gadis kecil itu dan semua yang dialami gadis kecil itu di kuburan masal. Demikianlah, wanita berjubah putih itu membawa gadis kecil itu pergi dari kuburan masal yang penuh dengan pembusukan dan kematian itu. Guru, saya minta maaf. Yao Siang Jun menampakkan senyum tak berdaya dan perlahan menutup matanya. Namun, saat dia hendak menutup matanya, dia seperti melihat sosok yang dikenalnya. Dia ingin membuka matanya untuk melihat sosok itu dengan jelas, tetapi dia merasa kelopak matanya sangat berat dan sesak. Dia tidak bisa mengendalikannya sama sekali. Kemudian, Yao Siang Jun merasakan sebuah lengan kuat melingkari pinggangnya. Dia ingin berjuang, tetapi suara yang familiar terdengar di telinganya, menyebabkan dia menyerah tanpa sadar. Jangan bergerak, ini aku. Aku akan membawamu pergi dari sini. Suara rendah dan memikat itu perlahan bergema di telinga Yao Siang Jun, menyebabkan tubuhnya yang halus menjadi lembut. Dia benar-benar berhenti melawan dan membiarkan lengan itu memeluknya. Pada saat ini, tangan Raja Raksasa yang terulur meraih udara kosong. Tubuhnya yang besar tidak dapat menahan diri untuk tidak menegang di tempat. Saat dia hendak menangkap Yao Siang Jun, sesosok tubuh bergerak secepat kilat dan menangkap Yao Siang Jun sebelum dia bisa dan membawanya pergi dari tempat ini. Bajingan, beraninya kau mencuri dariku. Kau punya nyali. Tatapan Raja Raksasa jatuh ke punggung pemuda berjubah putih yang melarikan diri dengan panik. Cahaya haus darah meledak dari matanya saat dia tiba-tiba melangkah maju. Di sisi lain, pasukan roh jahat seperti segerombolan lebah yang marah saat mereka mengerumuni Zuowen. Pemandangan itu sangat spektakuler. Zuowen menatap Raja Raksasa yang mendekatinya dari belakang dan memanggil roda ruang waktu tanpa ragu-ragu. Mati. Saat Zuowen memanggil roda ruang waktu, Raja Raksasa langsung menyusul. Telapak tangannya yang besar menyapu tanpa ragu-ragu dan tiba di belakang Zuowen dalam sekejap. Alchemy Emperor Turtle, aku harus merepotkanmu untuk memblokir ini. Setelah Zuowen selesai berbicara, dia tanpa basa-basi mengeluarkan Alchemy Emperor Turtle lagi sebagai perisai. Saya. Alchemy Emperor Turtle bahkan tidak punya waktu untuk bereaksi sebelum ia langsung merasakan angin mengerikan bersiul ke arahnya. Ia menelan semua kutukan yang ingin diucapkannya dan hanya bisa memperbesar Tunku Kaisar Alkimia untuk memblokir serangan ini terlebih dahulu. Bang. Suara benturan logam terdengar jelas dan melesat langsung ke langit. Alchemy Emperor Turtle, yang berada di dalam Tunku, sangat tidak beruntung berada dalam guncangan ini. Itu berguling dengan keras dan menabrak tembok di mana-mana. Namun, ia mengutuk Zuowen di dalam hatinya. Berdebar. Berdebar. Raja Raksasa mau tidak mau terdorong mundur lebih dari sepuluh langkah oleh kekuatan pantulan. Dia menatap Alchemy Emperor Furnace di depannya dengan heran dan berkata, Alchemy Emperor Furnace. Anda memiliki Tunku Kaisar Alkimia. Siapa kamu? Hei, Raja Raksasa, kamu tidak mengenaliku. Apakah kau memperlakukanku seperti udara? Alchemy Emperor Turtle menahan rasa pusing di kepalanya dan merangkak keluar dari Alchemy Emperor Furnace. Dia memutar mata ikannya yang mati dan menatap Raja Raksasa di depannya dengan sedikit ketidakpuasan. Karena perhatian Raja Raksasa sebagian besar tertuju pada Zuowen, dia tidak memperhatikan Kaisar Penyu Alkimia. Sekarang setelah Alchemy Emperor Turtle berbicara, dia juga memperhatikan Alchemy Emperor Turtle. Itu kamu, Kaisar Penyu Alkimia. Kamu tidak mati, kata Raja Raksasa dengan heran. Sepertinya kamu ingin aku mati. Aku tidak akan mati. Nyatanya, aku pasti akan hidup lebih lama darimu. Alchemy Emperor Turtle berkata dengan sikap yang sangat ingin bunuh diri. Huff, kamu akan mati sekarang. Jangan berpikir bahwa kamu adalah lawanku hanya karena kamu memiliki tungku Kaisar Alkimia. Kamu hanyalah alat untuk Alchemy Emperor Fire. Selain menjadi sedikit keras, kamu hanyalah sampah. Raja Raksasa mencibir. Dia mengepalkan tangan kanannya dan melemparkannya ke arah Alchemy Emperor Turtle. Meskipun Alchemy Emperor Turtle keras kepala, dia tahu bahwa dia jelas bukan tandingan Raja Raksasa. Terima kasih telah menonton!